yo halo guys balik lagi ya dengan gua egzu di channel egzu gaming Oke di video kali ini gua bakalan kasih tahu lagi ya tutorial gimana caranya pasang handling drift di GTA SMP playstore atau beta ya jadi tuh gua tadi tuh iseng Coy ngotak-ngatik file gitu kan gua jadi tuh iseng bisa nggak ya ya handling drift ini gua pasangin ke SMP beta cuman pakai cara gue yang biasanya bisa atau enggak ya eh ternyata bisa Coy jadi ya udah lah gua saya kalian share aja ke kalian gimana caranya ya ini itu easy banget ya Jadi kalian enggak perlu yang pakai namanya apk editor itu enggak perlu ya jadi disini hanya membutuhkan ZR shipper doang saya buat pasang modnya dan itu kita tinggal copy paste aja ya Jadi mungkin sebelum ke tutorialnya bisa dibantu like dulu ya buat channel egzu gaming komennya juga Coy subscribe-nya yang pasti ya biar gua lebih semangat lembut video jadi mungkin kita langsung aja ke tutorialnya sekuih Oke jadi kita langsung buka dia aplikasi ZR shipper disini nah setelah itu gua disini udah nyiapin ya si handlingnya ya jadi buat kalian yang mau handlingnya ini ada di di deskripsi ya Nah jadi buat cara pemasangannya easy banget Coy kalian buka aja ini ya handling langsung kalian pilih setelah kalian saling ke folder perangkat Android data kom ecom rockstar ru unisam ya karena dia plaster sam beta ke files Nah kalian timpa di folder SMP Coy udah gini doang kalian tempel kalian ganti nih ya kalian tempel kalian ganti kita langsung plus udah gitu doang coy cara pasangnya kita langsung bisa ke ingetnya ya kadang tuh kalian yang nggak bisa tuh mungkin kalian timpahnya didatenya juga enggak tahu juga kenapa didatenya nggak bisa yang pasti ini udah berhasil terlalu buat pemasangannya langsung kita atas aja ke ingetnya Coy Oke disini gua udah berada dalam ingetnya kita langsung spon aja ya mobil kita yang tadi kita sponker Inverness ya Oke kita ganti luarnya ini Coy warna ini pilih aja gitu gantinya jadi putih ya biar kelihatan kayak BMO yang di mas lantai beneran ya terus kita coba ya tuh kalian lihat diriani buat handlingnya udah terpasang nih gua ngedrip nih Nah ini ya buat handlingnya udah terpasang misalkan aja nah jadi tutorialnya kayak gitu ya gampang banget lah ya kalau kalian ikutin dengan apa sih namanya dari awal sampai akhir eh bisa lah ya tinggal kopas doang sih enggak ini enggak perlu lagi ya pakai aplikasi editor ya kayak dulu dulu nih cuman mungkin di sini kalian tuh harus update dulu ya klien kalian mungkin ya yang dari klien SMP yang terbaru gitu di playstore gitu ya kan mana tahu itu penyebabnya kalau misalnya kalian udah ikutin cara gua tetap nggak bisa mungkin kalian belum update playstore kalian gitu ya eh maksudnya klien kalian ya so jadi mungkin buat videonya segini dulu ya gua pamit undur dili jadi see you guys bye-bye see you